Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad D. Rilian Syah, NPM 0207-202023. Saya dari kelas A, semester 2, Prodi Teknik Sipil, Universitas Musirawas. Baiklah, disini saya akan menyampaikan materi berupa mekanika fluida. Fluida ialah suatu zat yang mampu mengalir dan mampu menyesuaikan dengan bentuk salurannya. Fluida disini dibagi dua, yaitu incompressible fluid, atau biasa disebut fluida tak mampu mempat. Contohnya yaitu zat cair, berupa air, minyak, lumpur, dan lain-lain. Yang satunya yaitu compressible fluid, yaitu fluid mampu mempat. Contohnya yaitu berupa gas, oksigen, hidrogen, metan, dan lain-lain. Sifat-sifat fluida Kerapatan masa adalah masa dari fluida persatuan volume dari zat tersebut. Untuk zat cair, kerapatan masa suatu zat bisa dianggap konstan. Kerapatan masa air adalah 1000 kg per meter kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Kerapatan relatif atau rapat relatif adalah bilangan murni yang menunjukkan perbandingan antara masa suatu benda dengan masa suatu zat yang bervolum sama yang digunakan sebagai patokan. Untuk zat padat atau zat cair, menggunakan patokan air pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk gas, menggunakan udara bebas yang menggandung CO2 atau hidrogen pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer sama dengan 1013 dikali 100 ribu VA sebagai pedoman. Fiskositas atau kekentalan suatu fluida adalah sifat yang menentukan besarnya daya tahan terhadap gaya geser yang terjadi. Kekentalan disebabkan oleh saling terpengaruh antara molekul-molekul suatu fluida. Gambar di atas merupakan dua lempengan besar sejajar terpisah dengan jarak Y yang kecil. Ruang di antara kedua lempengan diisi oleh fluida. Anggaplah lempengan yang di atas digerakkan dengan gaya tetap F dan bergerak dengan kecepatan U. Fluida yang bersentuhan dengan lempengan yang atas akan melekat padanya dan akan bergerak dengan kecepatan U dan fluida yang bersentuhan dengan lempengan yang diam akan mempunyai kecepatan 0. Jika jarak Y dan kecepatan U tidak terlalu besar maka variasi kecepatan gradien akan merupakan suatu garis lurus. Percobaan telah menunjukkan bahwa gaya F berubah-ubah bersama dengan luas lempengan dengan kecepatan U dan berlawanan dengan jarak Y. Akibat segitiga yang sebangun U, Y sama dengan D, V per D, Y. Tekanan uap Ialah suatu tekanan yang dihasilkan oleh molekul-molekul uap di dalam ruang tertutup. Tekan uap bisa terjadi apabila ada penguapan pada prosesnya. Tekan uap tergantung pada bertambahnya temperatur yang menyertainya. Semakin besar bertambahnya temperatur, semakin besar tekanan uap yang dihasilkan. Apabila fluidanya dianggap konstan. Tekangan permukaan adalah kerja yang harus dilakukan untuk membawa cukup banyak molekul dari sebelah cairan dalam cairan tersebut ke permukaan untuk membentuk suatu luas tertentu dari permukaan tersebut. Nm per m kuadrat Kerja tersebut secara numerik sama dengan gaya tangin sial yang bekerja melintasi garis kaya dari suatu panjang pada permukaan. Tekanan fluida Tekanan fluida dipancarkan ke segala arah dengan kekuatan sama dan berkerja tegak lurus pada suatu bidang. Pada bidang yang sama, tekanan dalam suatu cairan sama pula. Pengukuran suatu tekanan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk macam alat ukur tekanan. Tekanan absolut tergantung pada tekanan pengukuran dari suatu sistem tersebut. Bila tekanan ukur atau pengukuran atau gauss pressure dari suatu sistem di atas tekanan atmosfer, maka tekanan absolut sama dengan tekanan pengukuran plus tekanan atmosfer. Bila tekanan ukur atau pengukuran atau gauss pressure dari suatu sistem di bawah tekanan atmosfer, maka tekanan absolut sama dengan tekanan atmosfer dikurang tekanan pengukuran. Selisih tekanan Selisih tekanan antara dua titik manapun pada ketinggian yang berbeda pada suatu cairan didapatkan P2 dikurang P1 sama dengan Rho dikali G buka kurung H2 min H1 tutup kurung dalam pascal. Di mana Rho dikali G sama dengan berat jenis N per M kubik H2 min H1 sama dengan perbedaan ketinggian. Jika titik 1 berada di permukaan bebas cairan dan H positif ke arah, bahwa persamaan di atas menjadi P sama dengan Rho dikali G dikali H. Buka kurung dalam PA, tutup kurung. Tekanan ukur. Untuk mendapatkan tekanan dalam ber, kita gunakan tekanan materan seperti rumus pada di bawah. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Lebih atau kurang. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!